Gio, mau ikut papi berenang nggak? Dinyak, guys. Dudur dengan lo. Sekarang, waktunya Mami Daddy untuk Valentine ini. Montok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hei, enakku. Kenapa? Aduh, mukanya merah-merah ini. Udah bangun ya. Yoi, jalan-jalan lagi. Hai, guys. Kembali lagi bersama aku, Dekesenti. Dan... Dan Ibu Penny. Dan anak kita, Gio. Hari ini itu adalah hari Imlek. Jadi kita sengaja staycation-an lah ya. Ini Gio pakai baju warna merah. Wow, Imlek-Imlek. Jadi kita itu berada di resort Ritz-Carlton. Jadi aku sengaja biar kita bisa Imlek bareng. Staycation-an. Dan ya main-main gitu. Dan juga kita nantinya stay-nya. Wih, wih. Dia mau ikut ngomong, Dekesenti. Dekesenti. Dekesenti mah nggak ajak dia ngomong. Hello, guys. Ini pipinya ame-ame. Iya, guys. Jadi Gio tuh lagi alergi. Pipinya merah-merah. Ini nggak apa-apa ya. Nanti mah udah sembuh ya. Jadi kita stay di sini sampai tanggal 14. Karena tanggal 14 itu adalah hari Valentine. Jadi Imlek dan Valentine kita di hotel ya. Kayaknya aku akan lakuin sedikit tour. Supaya kalian bisa lihat kamar kita itu seperti apa di sini. Aku nggak tahu sih ini videonya kayak apa. Mungkin vlog-vlog. Santai aja keluarga. Menikmati waktu Imlek dan Valentine. Hai. Yeay. Jadi itu kamar kita adalah twin bed. Yeay. Kenapa kita pilih twin bed? Karena biar mami-papinya nggak encok pinggangnya. Jadi biasanya tuh kalau misalnya tidur bertiga tuh ya kita nggak bisa gerak. Karena takut Gio bangun. Jadinya kita kayak kaku banget tidurnya. Pas bangun encok. Jadi sengaja kita pilih twin bed. Jio bisa tidur sendiri dengan tenang. Jalan-jalan. Jio mau jalan-jalan. Jadi yuk kita tour dari depannya. Oke. Maaf ya ini agak berantakan ya. Jadi pertama ini pintu masuknya. Dan begitu masuk kalian bisa make out di sini. Jadi ini ada cermin. Ada tempat duduknya. Mohon maaf ya ini berantakan banget. Anyway kita dapet ini loh. Ini so cute. Jadi kayak bebek gitu. Buat Gio. Hello. Oh iya ada ininya juga nih. Bonita. Kita dapet dua set loh ini. Buat tempat mandinya Gio. Lanjut. Di sebelah sini dulu ya. Ini ada toilet duduknya. Tapi ini ada pintunya gitu deh. Jadi bisa ditutup. Tuh. Ada telepon. Kalau kalian darurat ya. Lagi pup pengen apa gitu. Bisa telepon. Nah di depannya ini. Kita tuh ada wardrobe gitu. Tapi mohon maaf ya. Ini wardrobe nya udah berantakan. Ini wash ya. Iya. Ini bawaan kita semuanya guys. Lihat ya. Kita mau staycation aja. Bawaannya popernya segede-gede gabat. Ada wash roller juga. Ah Gio nangis. Gio nya nangis. Gio nya nangis. Udah ngantuk ya. Iya. Terus disini tuh ada wash tuffel nya guys. Luas banget. Ada dua wash tuffel kayak gini. Lengkap semua. Kacanya juga gede. Terus ada bed tub nya disini guys. Bed tub. Jadi bisa bed tuban. Ya Gio juga bisa mandi disini nantinya. Terus ada tempat shower nya disini. Oke. Di tempat nya luas. Terus ada tempat meja bekerja. Ini sore berantakan. TV. Terus ya. Ini paling gokil. Ada tempat. Apa namanya Beny. Mainan anak ya. Iya. Jadi. Kita tuh bisa tempatin Gio disini. Entah untuk tiduran. Atau untuk mainan juga bisa. Iya. Aku memang sengaja. Pas check in hotel ini. Aku kasih tau dulu. Kalau aku tuh punya bayi. Jadi nanti disediain. Peratan-peratan bayi gitu loh guys. Kayak gini juga nih. Lalu lagi lewat. Lalu lagi lewat. Hele. 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 Disini gokilnya. Yang kerennya tuh ada kayak coffee maker gini. Bisa bikin espresso. Mantap. Beruang buat santai. Ini kita sengaja cari tempat yang luas. Karena Gio ini pengen main-main. Yuk luar yuk. Sini. Ayo. Kita ke kolam renang. Wuuu. Nah ini bagian luarnya. Jadi ada tempat buat santai lagi. Tempat buat ngopi. Nyantai. Dan ada kolam renangnya. Wuuu. Gimana Gio? Tuh langsung diam. Gue gak mau renang. Gio. 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 Mau ikut papi berenang gak? Gio. Lihat kamera kamu ya. Ngerti kamera. Guys mau berenang dulu. Cuman airnya dingin. Jadi aku gak bawa Gio berenang. Dingin airnya nak. Wah pagi-pagi udah ditungguin floating breakfast. Mantep banget. Udah mangi banget. Jadi lapar ayo makan ayo. Gio. Gila nih. Lengkap ya. Ini jadi buat stand food gitu ya. Iya lengkap. Ada buah-buahan. Ada asparagus gitu ya. Salmon ya. Wah. Iya salmon gitu mas. Roti, oatmeal. Wah pokoknya banyak banget ya guys. Iya. Jadi disini tuh kalian bisa pesen floating breakfast seperti ini guys. Kalau kalian mau coba dulu. Ini salmon mentah ya. Hmm. 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 Let's go. Kita mau ke mana nih? Kita mau ke pantai. Lewat sini. Kita mau ke pantai ya. Iya. Jadi di pantainya tuh ada restoran. Buat makan siang juga. Ada pool. Jadi kita bisa nyantai di pool. Gio juga ikut jalan-jalan. Terus kalian berjemur. Biar apa namanya. Eksotis kulitnya kayak anak pantai. Ini pertama kali Gio ke pantai. Wow. Aku mau ngetes sih. Dia kalau injek pasir gimana. Oh iya? Yuk. Oh ini dia pantai. Let's go. Gio, Gio. Wah mantap. Ini dia poolnya. Wow. Pantai dimana ya? Wah seru ya. Tadi di pantai. Kita mau cari tempat yang pewek buat Gio. Gio mah digotong. Gio pun bingung guys. Kita buat dia digotong-gotong gitu. Tuh. Beach-nya mah bagus di sini. Ya. One. Yes. 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 Aku mau tidur kayaknya. Mantap lah tidur di pinggir pantai ya. Di pantainya. Kita nongkrong di sini. Sekeluarga. Ini Gio nya. Ayo. Anak pantai. Eh. Eh. Kenapa? Nggak kelihatan ya. No. Oke. Oke guys. Malam ini itu adalah malam valentine ya. Yeah. Happy valentine be. Jadi malam ini rencananya kita ingin dinner malam valentine. So ya. Kita siap-siap dan mau pergi ke restoran dan dinner. Tapi nggak tahu apakah dinernya akan berjalan lancar. Soalnya ada Gio-Gio ini. Mudah-mudahan nggak nangis. Kalau nangis ya. Kita lihat aja deh. Kita berharap aman. Siap-siap. Tuh. Gio pakai baju hitung. Biar sama kaya Daddy. Wow. Ganteng ya. Wow. Ganteng loh. Men in black ini mah. Oke guys. Gio nya nggak nyenyak. Sudah tidur. Nggak nyenyak guys. Hidur dengan lama kayaknya ya. Nggak aman ya. Sekarang waktunya Mami Daddy untuk valentine. Nyenyak. Mantap. Ini pinggir pantai sih. Jadi ada suara. Apa ya. Ombak-ombak gitu. Itu angin sepoi-sepoi gitu guys. Oke deh. Nanti makanan datang. Kita makan. Dan mudah-mudahan Gio nya nggak bangun dulu ya. Setelah kita makan selesai. Baru boleh bangun. Ya silahkan. Hidup kita berubah drastis ya. Drastis guys. Biasanya kalau kita mau dinner. Mau apa itu. Ya udah kita nentuin sendiri. Sekarang Gio yang menentukan. Kita bisa dinner atau enggak. Dia mau dinner. Tapi mau tidurin Gio dulu. Tuh. Mami nya. Mau tidurin Gio. Tuh. Tuh. Oke guys. Makanan aku udah datang. Ini aku pesan banyak seafood-seafood gini. Ada aneka macam seafood. Kamu bisa makan? Aku pesan bebek betutu. Bebek betutu dong. Wow. Mantap. Yuk kita makan nanti yuk. Let's go. Gio nya udah bangun guys. Gio nya udah bangun ya. Oh oh. Oh oh. Masalah datang. Tapi dia gak rewel. Mau makan lah. Yuk. Kita makan aja. Oke. It's okay. Ya makan bareng. Oke ternyata Gio bangun. Dan ikut makan. Ya. Let's go. Kita makan. Hmm. 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 Ribet ya. Ribet kan. Gagal. Valentine dinner gagal Valentine dinner berakhir Dengan makan sendiri Jadi tadi kan Riku udah makan duluan ya Sekarang ganti anak aku makan Dan Gio lagi dibawa ke kamar Karena Tawa banget guys takutnya mengganggu Orang lain yang lagi makan juga So ya begitulah Kalau sudah punya anak ya Padahal kita udah Kayak romantis banget Valentine kali ini tuh ada dinner Terus di tepi pantai Ya udah deh makan sendiri Guys kita sudah berkumpul lagi Oke guys Aduh Udah kayak segitu aja bye bye Dinernya udah selesai Berhasil juga Walaupun banyak struggling Oke deh bye guys Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.